Persi semakin merasa khawatir. Persi melaju ke hutan, tapi setiap langkah membuatnya semakin terlambat dan semakin jauh dari kejutan untuk Lady Hutt. Persi dan Lady Hutt tiba di hutan. Lady Hutt berjalan-jalan untuk mengagumi lonceng biru. Persi menunggu dan menunggu. Tiba-tiba Thomas menghampiri Persi. Dari mana saja kau Persi? Kepala pengawas gendut marah. Dia tidak mau Lady Hutt terlambat. Persi tidak mau kepala pengawas gendut marah. Dia tidak mau menggagalkan kejutan. Jangan khawatir. Aku akan mengantarnya tepat waktu. Lalu Thomas pun pergi. Persi tidak bisa melihat Lady Hutt. Persi tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus menggunakan peluit perintahnya. Persi meniup peluitnya panjang dan keras. Lady Hutt keluar dari hutan. Persi, kau mau apa? Aku mau mengantarmu ke sebuah kejutan. Itulah perjalanan istimewamu. Oh, aku suka kejutan. Kenapa kau tidak bilang? Karena aku kira kau akan marah pada aku jika aku memerintahmu. Dan sekarang kita bisa terlambat. Kita harus bergegas. Lalu Lady Hutt pun segera naik. Dan Persi bergegas pergi. Persi melaju ke Great Water Tune secepat mungkin. Ben sedang melakukan pemanasan. Jack dan Alfie sangat bersemangat. Persi tiba dengan membawa Lady Hutt tepat pada waktunya. Ben mulai bermain. Lady Hutt merasa senang. Oh, kejutan yang menyenangkan. Terima kasih telah mengantarku ke sini tepat waktu, Persi. Terima kasih, Persi. Karena menjaganya agar tetap menjadi sebuah kejutan. Persi merasa senang. Peluit pemberi perintah miliknya telah menjadi penyelamat. Peluit itu sangat berguna. Dan begitu juga Persi. Perlahan-lahan, Skarloui bergerak. Gerbong itu memang bergerak.